Informasi pertama untuk Anda pemirsa diduga karena arus pendek listrik sebanyak 25 petak kios di Pasar Tabing, Kecamatan Kota Tangga, Kamis Dinihari, Ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebaran api meluluh lantakan puluhan bangunan kios dan ruko yang berada di dalam kawasan Pasar Tabing, Kecamatan Kota Tangga, Kota Padang pada Kamis Dinihari. Setidaknya sebanyak 25 kios pelontong, serta sejumlah toko emas dan warung nasi ikut kudas terbakar. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan kobaran api yang membakar puluhan bangunan yang dilahap sejago merah. Dibantu warga setempat, 3 jam kemudian api pun baru bisa dipadamkan. Dugaan sementara, peristiwa tersebut terjadi akibat adanya arus pendek listrik dari salah satu kios yang berada di dalam pasar tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.